Hai Sohib Sehat ala Nabi Kali ini kita akan memanfaatkan waktu di bulan suci Ramadan ini Untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat Mudah, tapi hasilnya luar biasa Karena bisa kita rasakan terus menerus Apakah itu? Yap, bener sekali kali ini kita akan berkebun Dengan memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai di sekitar kita Mau tau caranya? Yuk ikutin saya Sohib, sekarang kita akan memanfaatkan barang-barang yang biasanya hanya dibuang begitu saja Pertama, potong botol menjadi dua bagian, lalu rapihkan pinggirnya Lubangi dasar botol dengan menggunakan solder atau paku yang dipanaskan Lubang ini berfungsi sebagai lubang drainase Agar kelebihan air bisa terbuang dari pot Jadi akarnya tidak busuk Selanjutnya, potong daun bawang dengan menyisakan 2 cm saja dari akar Nah, bagian ini yang akan kita tanam dan sisanya bisa kita gunakan untuk memasak Selanjutnya, isi botol bekas dengan media tanam kira-kira sepertiga bagian Lalu, letakkan 3 atau 4 batang akar daun bawang di tengahnya Lalu isi lagi hingga seperempatnya penuh Kemudian, padatkan tanah di sekitar tanaman agar batang bisa berdiri tegak Tambahkan daun kering di permukaan tanah mengelilingi tanaman Busa ini berguna untuk menjaga kelembapan tanah juga menghalau tumbuhnya rumput liar Serta menambahkan nutrisi pada tanah ketika ia sudah terurai Siram deh dengan air bekas mencuci beras di sekeliling tanaman hingga air mengalir dari lubang drainase Air cucian beras ini mengandung vitamin B1 yang bagus sekali untuk pertumbuhan akar tanaman Agar tanaman tumbuh dengan baik, rawatlah di tempat yang sirkulasi udaranya juga baik Agar dia terhindar dari jamur dan penyakit lainnya Dan juga agar ia terkena sinar matahari minimal 6 jam per hari Siramlah ketika media tanam mulai kering, tergantung cuacanya ya Jadi jika panas, sekali bisa sehari sekali Nah jika mendung, bisa 2 atau 3 hari sekali Dan jika terkena hujan, ya tidak perlu disiram Daun bawang banyak dikenal orang sebagai penyedap makanan Dan membuat aroma makanan jauh lebih harum Di balik itu, daun bawang juga bermanfaat Salah satunya untuk mencegah anemia Daun bawang bisa dikonsumsi sebagai penambah asupan zat besi untuk kesehatan tubuh kita Bagaimana Sohib? Mudah kan? Kalau kita tanam daun bawang sendiri di rumah Kita jadi bisa punya stok daun bawang yang selalu segar setiap harinya Mudah, murah, dan tidak membutuhkan banyak tempat untuk menumbuhkan daun bawang ini Sub indo by broth3rmax